Huawei Band 9 adalah salah satu smartband paling laris di Indonesia. Tapi apakah memang sebagus itu? Apakah mayoritas review Huawei Band 9 di Youtube itu apa adanya? Atau hanya pesan sponsor aja? Dan apakah kalau sudah punya Huawei Band seri sebelumnya perlu upgrade ke seri 9? Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Selamat datang di Gah Do Gah. Sebelum kita masuk review hari ini, mari kita unboxing sebentar aja. Isi paket ada unit Huawei Band 9, saya beli yang warna putih. Kabel charger, ini sama saja dengan kabel Huawei Band 8. Kertas petunjuk dan kertas garansi. Untuk desain sangat mirip dengan Huawei Band 8 yang warna hitam ini. Cuma beda ketebalan 0, sekian milimeter, jadi dari ukuran bisa dibilang sama dengan seri 8. Hanya saja Huawei Band 9 atau saya singkat HB9 yang warna putih glossy ini memiliki list chrome yang membuat kesan lebih mewah. Ini hanya cat aja ya, karena semua bodi HB9 adalah dari plastik. Jam ini memiliki ukuran lebar hampir 25 mm, panjang 43 mm, tebal 8,9 mm tanpa sensor, dan 9,5 mm dengan sensor. Untuk tali bawahannya terbuat dari karet yang lembut dan halus, salah satu yang paling nyaman digunakan menurut saya. Beda warna, beda panjang talinya ya teman-teman. Saya suka sistem penguncinya, itu adalah gabungan pengunci konvensional dengan model clip. Jadi termasuk sempat pasangnya dan juga rapi, serta meminimalisir ring tali yang biasanya rusak duluan. Good job Huawei! Tali HB8 bisa dipasang di HB9 dan juga sebaliknya. Ini tampilan HB9 putih yang pakai tali HB8 warna hitam. Karena layarnya hitam, jadi masih terlihat cocok pakai warna hitam. Jadi jangan ragu ambil yang warna putih kalau memang suka ya. Memiliki berat 29 gram, jadi akan terasa ringan. Berikut tampilannya saat digunakan oleh saya. Jam ini bisa beroperasi normal walau tidak terkoneksi ke handphone. Namun untuk pengaturan waktu dan tanggal pertama kali, kita perlu pairing atau disambung ke ponsel menggunakan aplikasi Huawei Health. Tersedia untuk Android dan iOS. Layarnya berukuran 1,47 inci dengan teknologi AMOLED. Jadi tingkat saturasi warna, kontras, dan kegelapan itu bagus ya. Kelebihan HB9 dibanding HP8 adalah dia sudah ada auto brightness. Di luar ruangan masih bisa cukup terlihat dengan jelas karena memiliki tingkat kecerahan yang baik. Untuk bezelnya bisa terlihat masih cukup tebal ya. Ukuran dan spesifikasi layar ini sama persis dengan HB8, tapi entah karena efek warna atau desain, kok saya merasa bezel HB9 itu lebih tebal dari HB8 ya. Tapi ini mungkin cuma perasaan aja ya. Silahkan teman lihat dan nilai sendiri aja deh. Untuk sensitivitas layarnya sendiri adalah baik dan juga responsif. Animasi menu juga terbilang lancar. Untuk menyalakan layar bisa dengan fitur Raise to Wake yang sensitivitasnya juga bagus. Bisa juga dengan memencet tombol atau bisa juga dengan menyentuh layar jika fitur Tap to Wake-nya diaktifkan. Banyak watch face yang bisa disimpan di HB9. Kalau kurang kita bisa tambah melalui aplikasi Huawei Health. Dan pilihannya itu sangat banyak, katanya sampai ribuan. Ada yang free tapi ada juga yang berbayar. Karena layarnya bisa dibilang sama saja dengan HB7 dan juga HB8. Jadi untuk watch face yang sebelumnya kita beli untuk Huawei Band 7 maupun 8 ini bisa dipakai lagi di Huawei Band 9 tanpa perlu beli lagi. Kita bisa pakai sampai 5 foto sendiri untuk watch face. Ada beberapa pengaturan yang bisa dipilih seperti warna dial jam dan posisinya beserta informasi apa yang mau ditampilkan. Lumayan lengkap sih pengaturannya. Namun sayang belum ada pilihan jam analog atau jarum jam. Untuk berganti foto bisa dengan cara tap layar, bisa juga dengan Race to Wake jika fiturnya diaktifkan. Tampilan foto di jam terlihat tajam dan juga halus. Untuk pengguna Android ada pilihan style watch face. Jadi kita bisa generate atau buat watch face yang memiliki warna aksen sesuai style pakaian yang digunakan hari ini. Jadi sesuai OOTD. Sayangnya fitur ini nggak tersedia di iOS. Karena layarnya AMOLED ada fitur Always on Display atau AOD. Untuk style AOD tergantung dari watch face yang digunakan. Ada yang sederhana seperti berikut. Ada juga yang AODnya itu tampilannya full hanya lebih gelap aja dibandingkan watch face. Seperti ini contohnya. Selain AOD ada pilihan keep screen on yang akan membuat layar utama terus menyala dengan kecerahan normal selama maksimum 20 menit dan bisa diulang jika dibutuhkan. Untuk mengirimkan notifikasi dari handphone ke jam perlu dilakukan pengaturan melalui aplikasi Huawei Health. Kalau ada notifikasi masuk jam akan bergetar dan kekuatan getaran ini cukupan. Kita bisa atur juga kekuatannya. Jam ini tidak mengeluarkan suara sama sekali ya. Di iPhone belum ada pilihan untuk quick reply pesan WhatsApp atau lainnya. Kurang tahu kalau di Android. Jam ini tidak support Bluetooth call jadi hanya untuk notifikasi aja. Dan saat ada panggilan masuk ada pilihan untuk tolak panggilan. Jam ini belum bisa simpan file musik langsung di jam. Tapi bisa untuk kontrol media player ponsel. Bisa untuk play, pause, next previews dan juga pengaturan volume. Sekarang kita masuk ke fitur olahraganya. Saya hitung satu-satu ada 100 jenis olahraga yang bisa dipilih. Dan yang saya suka kita bisa atur jenis pilihan olahraga dan juga urutannya langsung dari Huawei Band 9. Perlu diingat bahwa beberapa pilihan olahraga hanya beda penamaan atau beda tagging saja. Sedangkan untuk data yang direkam yaitu sama aja yaitu detak jantung, kalori yang didapat dari detak jantung, dan juga waktu. Kita bisa setting goal berdasarkan jarak, waktu, dan juga kalori. Belum ada interval training tapi ada pilihan reminder jarak atau waktu. Ada juga peringatan detak jantung jika melewati batas aman. Berikut tampilan saat fitur olahraga berlari ada data derak jantung, jarak, durasi, pace, cadence, dan training stress. Sayangnya jumlah step tidak ditampilkan saat olahraga dan baru muncul setelah selesai laporan olahraga. Demikian juga dengan VO2 max baru bisa dilihat setelah selesai olahraga. Huawei Band 9 tahan air 5 ATM atau 50 meter tekanan air statis. Untuk data berenang yang bisa direkam termasuk komplit karena bisa merekam jumlah strokes, gaya berenang, detak jantung, stroke rate, suave index, dan pace. Ada fitur notifikasi untuk start olahraga jika terdeteksi gerakan tertentu, tapi saya matikan karena membuat baterai lebih boros. Kelebihan aplikasi Huawei Health adalah ada kursus gratis dengan tampilan yang intuitif. Bisa cari di bagian workout lalu pilih saja jenis olahraga yang diinginkan. Kalau kita start olahraganya akan langsung terintegrasi dengan Huawei Band 9 untuk merekam detak jantung dan kita juga bisa lihat data detak jantung serta kalori di layar ponsel. Buat para introvert yang mau sehat tapi nggak nyaman datang ke gym, ini bisa jadi solusinya. Dengan bayar 500 ribuan kita sudah dapat alat kesehatan beserta trainer pribadi yang bisa diakses kapan saja. Good job Huawei! Di aplikasi Huawei Health juga ada training plan untuk olahraga lari dan kalau start olahraga lari, jalan, atau bersepeda dari aplikasi, kita bisa gunakan fitur voice broadcast yang akan menginformasikan lewat suara kalau misalnya sudah mencapai jarak atau waktu tertentu. Huawei Band 9 tidak punya GPS tapi selama terhubung ke ponsel, kita bisa gunakan GPS ponsel untuk rekam rute latihan. Kalau mau olahraga tanpa bawa ponsel juga bisa, nggak masalah, hanya saja tidak bisa merekam rute latihan dan untuk jarak yang dihasilkan saat olahraga lari itu hanya estimasi dari tinggi badan di profil yang seringkali nanti hasil jaraknya kurang akurat. Untuk rewrite, beberapa olahraga terakhir bisa dilihat langsung di jam dan bisa juga disinkronisasi dengan ponsel untuk melihat datanya lebih lengkap. Kita juga bisa simpan dan share video animasi rute olahraga kita ke media sosial yang fungsinya tentu saja untuk pamer. Bisa disinkronisasi dengan Strava seperti ini contohnya. Pengaturannya ada di aplikasi Huawei Help, Mi, Privacy Management, Data Sharing, and Authorization. Untuk akurasi steps terbilang baik, dari seribu langkah penghitungan manual jam menunjukkan seribu lima langkah, jadi tingkat akurasi masih di atas 99%. Sayangnya, kita nggak bisa lihat jumlah langkah saat olahraga berjalan. Untuk akurasi heart rate saat dibandingkan dengan heart rate belt termasuk baik, walaupun kecepatan update-nya lebih cepat heart rate belt. Ada fitur resting heart rate, yaitu salah satu indikator untuk mengetahui penyakit jantung. Nilai yang normal adalah 60-100 BPM saat baru bangun di pagi hari. Ada juga fitur mendeteksi gangguan aritmia jantung. Untuk fitur kesehatan lainnya, ada sleep monitor yang berfungsi dengan baik dan sudah bisa mendeteksi tidur siang. Saya sudah bandingkan beberapa kali dengan Huawei Band 8, dan berdasarkan pengujian, Huawei Band 9 lebih akurat mendeteksi tidurnya. Contohnya disini saya terbangun sebentar sebanyak 3 kali dan HB9 bisa mendeteksinya, sedangkan HB8 hanya mendeteksi terbangun 1 kali. Ada fitur blood oxygen atau SPO2, kita bisa aktifkan seharian untuk memberi peringatan jika ada kadar oxygen darah di luar batas normal. Tentu saja kalau diaktifkan seharian akan membuat baterai jam lebih boros. Untuk fitur remote camera, di iPhone ini berfungsi dengan baik, ada pilihan timer 2 detik dan 5 detik. Sudah dicoba di aplikasi kamera bawaan maupun di aplikasi black magic camera juga berfungsi dengan baik. Untuk di Android, ada yang support fitur shutter camera, ada juga yang enggak, tergantung ponselnya. Untuk data tahan baterai, diklaim mencapai 9 hari pemakaian normal dan bisa 14 hari pemakaian hemat. Dari penggunaan aktual saya, baterainya bisa bertahan semingguan, dan ini termasuk awet. Dan yang saya suka HB9 support fast charging. Kalau kita charge 15 menit saja, itu bisa kuat untuk 4 harian. Untuk full charge di 45 menit. Untuk fitur lainnya bisa teman-teman lihat di video. Kesimpulannya, jujur saya enggak bisa menemukan kekurangan yang berarti di Huawei Band 9. Alias wajar aja kalau produk ini laris manis. Karena dengan harga yang dikeluarkan, kita mendapatkan gadget yang bisa menunjang kesehatan, baterai termasuk awet, chargingnya cepat, nyaman digunakan, dan untuk model ya cukup bagus lah. Satu-satunya kekurangan menurut saya adalah tidak menampilkan jumlah step saat olahraga lari dan juga jalan. Dan sebagai catatan, beberapa pengguna menginformasikan kalau sensor Huawei Band 8, bahkan Huawei Band 7, justru lebih akurat dibandingkan HB9. Termasuk The Quantified Scientist juga sudah melakukan pengetesan komprehensif dan hasilnya sensor Huawei Band 8, khususnya sensor detak jantung, ini lebih akurat dibandingkan HB9. Tapi pengetesan ini dilakukan 2 bulan lalu sebelum ada update firmware HB9. Kalau dari pengetesan saya dengan pembanding alat heart rate belt, memang hasilnya enggak sama persis ya. Tapi untuk penggunaan kasual masih cukup lah kalau menurut saya. Singkatnya menurut saya, Huawei Band 9 adalah salah satu smartband terbaik yang bisa dibeli saat ini ya. Karena selain kelebihan dari Huawei Band 9-nya sendiri, aplikasi Huawei Health-nya itu menawarkan fitur-fitur yang bagus dan juga eksklusif seperti training gratis, perencanaan olahraga, dan banyak lagi. Ini adalah pendapat pribadi tanpa pesan sponsor dan HB9 ini saya beli pakai uang sendiri ya. Kalau sudah punya Huawei Band 8, apakah perlu upgrade ke Huawei Band 9? Kalau tonton video ini full, pasti sudah tahu persamaan dan perbedaan HB8 dan HB9 itu apa. Menurut saya perbedaan utamanya hanya di fitur auto brightness saja yang paling beda ya maksudnya. Jadi kalau teman-teman enggak butuh banget fitur auto brightness, saya rasa sih enggak perlu ya upgrade ke Huawei Band 9. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga video ini bergunaan untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.